Oke, sudah muncul ya. Jadi, subheading kedua itu saya tulis risk management. Risk management itu, saya tulis risk management adalah, ya risk management ya, manajemen risiko ya. Adalah manajemen risiko, manajemen risiko. Pastinya, koma pastinya kita harus tahu profile kita ya. Portal kita, apakah kita, apakah, kalau ada tiga risk ya di dalam satu investasi, risk apa ya, saya lupa ya. Portal kita, risk netral, risk netral itu so-so ya, atau risk seeker, risk seeker, nyari risiko ini. Risk seeker, kalau saya saat ini risk seeker, buat ikat trading forex. Terus, dan risk lainnya ya, dan risk lainnya, risk lainnya. Oke, selesai deh. Terus, kira-kira apa ya, apakah ini readability-nya sudah? Nah, SEO need improvement. Coba ya, kok salah di mana sih? Saya yakin salahnya di sini nih. Salahnya kita belum masukin untuk snippet ya. Coba saya masukin, ctrl-c, terus, nah di sini ya, ini snippet ya, saya belum masukin. Coba ya, pagi ini kita coba tombolnya orange deh. Oke, nah kan, meta description masih kenal, ini udah orange. Coba saya hapus. Oke, ini saya hapus deh, biar cepat ya. Oke. Nah, apakah, nah pasti orange. Taraaa, sudah orange ya. Oh, oke. Artinya, ini udah cukup loh, sahabat suruh aja. Readability, perhatikan ya, sebelah kanan ya, kisah ini ya. Ya, kasih. Readability sudah oke, SEO sudah oke, sudah cukup, sahabat suruh sebaljo, sudah cukup. Sehari satu cukup, selama sebulan saya yakin kalau keyword yang digunakan long tail keyword, tertarget hanya di satu kota, saya pikir bisa kalau sama satu Google, insya Allah dalam waktu, bahkan bisa seminggu ya, Matika ya, waktu jasa MC kewasanya. Cepat banget itu. Jasa MC loh. Kalau yang roti-brota agak susah ya, Matika. Karena resep itu banyak banget. Orang banyak banget resep. Makanya, jangan lawan yang berada-ada, jangan lawan yang kata-kata kunci yang kira-kira orang banyak pakai. Kita gunakan miss market kita kira-kira yang tertarget ya, sahabat suruh. Tertarget maksudnya dipersempit gitu ya. Artinya dipersempit, orang-orang yang kebelit aja deh. Saya pikir orang-orang yang sebebadi itu kenal semua dengan Batika. Ya, pasti dong. Jatuh kenal ya. Mungkin di Surabaya Raya sudah terkenal ya. Amin, amin. Didoain ya sama Pak Idam. Oke, baik. Nah ini sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Nanti minggu depan kita coba lagi dengan YouTube channel kedua ya. Oke. Dan saya coba, kita coba yang matikan 300 kata ya. Oke. Baik, minggu depan ya. Kita lanjut lagi. Oke, siap. Baik, Pak Idam. Terima kasih banyak atas waktu ilmu juga sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sahabat demikian program digital business series bersama Bapak Muhammad Idam Asari. Kita tadi sudah bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Di bagian yang ke-6, pekan depan kita akan bahas lagi untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, R Salanganjuk FM 105,3, juga Praji Angkasa Terenggala FM 88,9. Selanjutnya di jam 8 pagi ini saya akan ajak Anda juga untuk bisa bergabung untuk menyemak potret Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!